Ini dia stick yang lagi happening banget di Bali, Boy and Cow. Stick ini gak pernah sepi, apalagi kalau malam hari, always full house. Dan aku gak sendirian, bakal ditemukan sama Kak Jedar bersama kesayangan dan Kak Jero si Aquaman. Karena info dari mereka, ini adalah kulineran yang wajib didatengin kalau landing di Bali. Yang paling geger dan menarik perhatian aku, ada ruangan segede kosan kamu besti. Yang berisi full daging-daging manja yang diademin selama 30 hari untuk menciptakan karakter rasa. Dengan suhu dan kelembapan yang terjaga, for the first time bikin lapar masuk ke dalam ruangan berisi full daging seperti ini. Yang pertama kita pesen yaitu tomahawk. Ukuran yang super barbar, ngalahin ukuran tangan aku ini besti. Makan dijamin auto puas. Langsung digrill aja dengan olesan manja bumbu khas mereka. Terus harus banget diperhatikan, biar tingkat kematangan yang sempurna dan bumbunya meresap dengan nice besti. Next, boys and cow stick alias porterhouse. Ini tuh salah satu best yang ada di sini. Daging yang kita pilih, use dry egg. Dijamin pas meluncur ke lidah, kelembutan yang gak ada lawan. Digrill dengan tingkat kematangan medium. Jadi bisa dilihat ya besti, pas diiris-iris, look so yummy. Kematangannya sempurna abis. Ayo besti. Bikin lapar. Lapar terus. Sekarang aku lagi ngajak besti aku. Ini tetap... Di mana sih nih kajudan? Nongkrong aku kalau lagi di Bali. Ini tuh enak banget, suasananya chill. Terus udah gitu restorannya selalu rame, makanannya enak. Let's go. Langsung aja, aku juga ada surprise buat kamu. Oh iya? Iya. Oke, tutup usia. Eh, enggak. Tutup mata, tutup mata, tutup mata. Oke, tutup mata. Nanti aku kenalinnya ada seseorang. 3, 2, 1, langsung berputar. Hei. Hei. Wow, biar. Besti, dia pandai suami ya. Wuhu. Oh iya, ini mah bro. Hai bro. Ini juga ya. Jadi udah ada orang-orang tersayang aku di Bali. Pantesan aja nih ya. Kehormatan banget udah diajak makan di sini. You can sit with us, Sonia. Sekarang kamu udah masuk geng kita, Besti. Gang, Besti. Yaudah, kamu udah kaji yuk. Yaudah, langsung makan aja. Wow. Langsung aja kita mulai dengan yang paling spesial yuk. Apa tuh, Kak? Ya, kita udah bisa lihat di sini. Ini adalah tulang namanya bonero. Atau tulang sum-sum. Bonero, Besti. Lihat bentuknya canting banget. Terang. Ini buat kamu, sayang. Thank you. Caranya gampang banget. Tinggal disendokin aja di dalam tulangnya sini. Birong-gorong kayaknya ini ya. Gorong aja. Ini adalah kenikmatan untuk cara makannya yang unik. Kamu swapin aku apa? Aku swapin kong. Kami swapin istri. Siap? Siap. Let's go. Let's go. Gak swapin gue, Gak. Oh, iya, iya. Jangan kalah. Gak terima, nih. Gak terima. Oke, Besti. Lembut. Ya kan? Creamy. Oh, ini enak banget. Jadi tuh selain ada tekstur lembutnya kan, ini kan kayak sum-sum gitu kan, sum-sum yang dibakar. Jadi tuh rasanya dia meleleh di mulut, terus ditambah sama sum-sumnya. Sumsum yang di atasnya tuh ini ada daun-daunnya juga. Jadi tuh tuh bener-bener perpaduan yang enak banget. Tuh, lihat melted-nya di atas rotinya luar biasa. Dan ini kalau udah masuk mulut, ini kayak hancur, kayak ngerembes gitu, kayak bocor. Dipakein saus chimichurri, hancur rasanya. Tuh, siap deh sih. Brother-brother, ya deh. Wuh, lihat, 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 lihat. Wuh, lelehan lemaknya. Wuh, lelehan lemak, sum-sumnya. Waw. Alright guys, my turn. Ketika ini boneronya sampai di lidah tuh juicy banget. Mantap. Soft. Rancang melted dalam mulutnya. Ada crispy-crispinya lagi ya? Iya, rotinya, bener. Kombinasinya cocok banget guys, serius. Apalagi rasanya tuh not too strong, not too meaty, tapi pas pokoknya. Hmm, takasih. Ih, enak banget kan? Terima kasih, terima kasih. Tapi kalau lihat kayak gini, di meja juga udah manggil-manggil yang lain. Mau, mau, mau. Ada, ini ada potter house, ini ada tomahawk. Jadi ini semuanya US, dagingnya dari US, terus dry-aged 30 hari. Ini gak tau saus apa. Bestie dengan saus masjongnya. Oke, kalau di piring aku, ini udah ada potter house. Dan langsung aja kita belah. Melah, melah. Jadi, ini potter house-nya, dagingnya dimasak medium. Lihat Bestie, dagingnya masih merah. Dan ini lembut banget potter house. Akan meleleh di mulut. Kita coba ini, ya. Rasa dagingnya tuh karena dry-aged, berasa banget kayak bau aroma dry-nya. Jadi, lebih pekat gitu wanginya. Ini tuh masih bisa kita nikmati, Bestie. Gak bisa, jangan dikasih ampun. Jangan disisain makan yang udah disediain, Bestie. Tulang dari porter house-nya, Bestie. Kita pake saus barbecue-nya. Ini dia, daging bagian belakang. Yang udah gak sabar buat aku grago tak tersisa. Joss, rasanya juicy banget. Bestie, coba pake ini. Saus chimichurinya enak lho, segar, udah daunan. Coba. Lihat deh, Bestie. Sambil lembutan daging ini, aku sampe kalap. Makan lagi, lagi, dan lagi. Bestie, aku sekarang akan coba yang tomahawk. Ini kalau yang kayak di restoran itu, Bestie. Kayak gini nih makannya. Hahaha. Ini dupa-dupa gitu ya. Oke, sekarang kita coba yuk, tomahawk-nya. Dagingnya lebih lembut dari porter house. Ini drive-nya terasa lebih pekat lagi. Jadi lebih strong lagi flavor-nya. Aduh, ini gak usah lama-lama nih ya. Buat bro-bro gue, buat Kak Jedar. Kita langsung kasih rating aja gimana kita kasih rating. Rating buat Bo & Cow dan semua makanan spesial ini. Ada di sini. Adalah. Dari 1 sampai 10. Adalah. 10. 10. Wih. Datang kemisi. Datang kemisi. Kasuju, gak suju, gak suju. Kasuju, gak suju. Kasuju, berapa? 1 sampai 10. 11. Karena rasanya di atas rata-rata. Wah. Ini tandanya bikin lapar. Apro. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.